Brigade Al-Kassam, sayap militer Hamas Palestina, merilis video pidato terbaru sang jurubicara, Abu Ubaida, pada Jumat 29 Desember 2023, melalui Telegram. Abu Ubaida mengatakan operasi banjir Al-Aqsa yang diluncurkan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 adalah pukulan terbesar bagi Israel pada abad ini. Hal tersebut dikatakannya telah menjadi jalan menuju kehancuran dan keruntuhan Israel. Abu Ubaida menjelaskan pihaknya telah menargetkan lebih dari 825 kendaraan militer sejak awal agresi di Gaza. Selain itu pihaknya juga melakukan operasi khusus untuk meledakan kembali amunisi Israel ke dalam kendaraan lapis baja dan pasukannya sendiri. Ia mengatakan pejuang Hamas menyerang pasukan Israel dengan menggunakan semua cara yang tersedia, termasuk senapan mesin, senjata menengah, senapan sniper, granat tangan, alat peledak, anti-tank dan anti-personel dan peluru anti-benteng, dan menyerang kumpulan pasukan dengan mortir dan peluru roket. Lebih lanjut, Abu Ubaida menyebut Hamas juga telah menargetkan tiga helikopter milik Israel. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.